Itu bukti pelaporannya? Baik, rekan-rekan, terima kasih. Kita memang betul menerima laporan kejadian peristiwa pengeroyokan, yang dimana pelapor, yaitu Saudara Panji, kejadian pada hari minggu, tanggal 10 November 2019, tepatnya pukul 23.30 WIB. BKP di depan Ruko Taman Hana Sakura yang beramat di Jalan Raya Cigasong, Yatiwama. Untuk saat ini, penyidik Satresrim sedang melakukan proses penyidikan. Untuk penerologis yang kami dapatkan berdasarkan keterangan daripada pelapor, bahwasannya si pelapor ini melakukan penagihan terhadap salah satu pekerjaan proyek yang dilakukan oleh si korban, kemudian terjadi insiden yang dimana mengakibatkan korban luka. Itu luka apa kemarinan? Untuk saat ini diduga luka akibat daripada tembakan. Sudah ditahankan? Kalau untuk pelakunya sendiri? Kenapa? Untuk pelakunya sendiri, apakah sudah ada amankan atau gimana? Untuk pelaku saat ini, kita masih dalam proses pendidikan. Kita masih baru melakukan pemerisaan saksi-saksi. Sebanyak 6 saksi kita sudah lakukan pemerisaan. Nanti perkembangan lagi kita akan sampaikan kepada rekan-rekan. Untuk diduga pelaku saat ini, inisial IN berstatus sebagai salah satu pejabat PNS di Kabupaten Madera. Senjata yang digunakan. Itu menggunakan senjata api komandan. Senjata api dengan peluru karet. Jenis? Jenisnya kaliber. Nanti dulu ya, nanti diri-diri ya. Pelakian ini ya, yaitu jenis Senfi Pistol Karet. Merek MLIS X6SR kaliber 9mm. Dengan izin masa berlakunya sampai dengan 10 Januari 2020. Itu memang ada motif terhadap proyek itu, komandan? Untuk saat ini masih kita dalamin. Dalam proses pendidikan, untuk perkembangan kita akan secepatnya akan sampaikan kepada semua rekan-rekan. Apakah Pian Kabupaten sudah mengamankan lokasi kejadiannya? Kita sudah melakukan oleh TKP. Nanti dalam perkembangan kita akan sampaikan kepada seluruh rekan-rekan terkait dari perkembangan kasusnya. Saya kira terbikian ya.